Hai Sobat Osin Yu kita simak drama terbaru yang pastinya keren. Guys, Song Hyo dan Seo Kriyu tengah menghabiskan malam berjalan menikmati indahnya malam berdua sambil ngobrol mereka menikmati suasana malam. Seo Kriyu tengah bersama Song Hyo, namun tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan mantan dari Seo Kriyu. Mantan Seo Kriyu ingin meminta maaf atas kesalahpahaman di antara ia dan Seo Kriyu yang membuat keluarga bertikai. Guys, semua orang tahu dulu Seo Kriyu telah dihianati oleh sang mantan, yang kenyebabkan luka dalam hingga ia belum bisa memaafkan mantannya itu. Guys, kemunculan mantan Seo Kriyu akan membuat cemburu Song Hyo. Berikutnya dengan kejadian itu, mantan Seo Kriyu mendatanginya yang di situ. Sementara itu, Mo'un malah menghasut Song Hyo hingga membuat bertambahnya kejengkelan Song Hyo kepada Seo Kriyu. Situasi ini dimanfaatkan Mo'un. Guys, masalah ini pun membuat mereka semua saling canggung. Song Hyo memang pernah mengungkapkan perasaannya tentang Seo Kriyu di hadapan temannya mereka yaitu Mo'un. Di sini Song Hyo dan Seo Kriyu telah menyimpan perasaan masing-masing. Keduanya tampaknya gengsi untuk mengungkapkan perasaan masing-masing. Berikutnya dengan momen yang membuat dekat Seo Kriyu dan Seo Kriyu. Akankah Seo Kriyu akan berani mengungkapkan semua perasaannya pada Seo Kriyu? Guys, apakah Seo Kriyu benar-benar berani mengungkapkan perasaannya pada Seo Kriyu yang notabene Seo Kriyu adalah cinta pertamanya? Wah seru ya guys, jadi tak sabar menunggu episodenya full tayang. Oke itu yang bisa Osin bagikan mohon maaf bila masih ada kekurangan karena ini hanya prediksi kamsaham nindah bayi-bayi.